Woboy ya kan asada apa ini sekarang gua hari ini dimas ek jis gedus bakal bikin video bikin gameplay bakal bikin main lagi bikin main lagi gua gua main Mobile Legends nah sekarang ini gua gua kan ya nggak mau sama lah sama yang lain kan gua dibilang gua tuh pokoknya building suka-suka gua ya BSS build suka-suka Nah sekarang ini gua udah nemuin Hero yang diem-diem nih Bangsat diem-diem Asgardian temennya Loki yang bangsa teorang yang bangsa temennya Loki poleh si Hilda ini sakitnya minta ampun aslinya di diem-diemnya ini di-diem-diem Asgardian Nika pakai Stormbreaker putih sekali di-dum-diem langsung inadilahi gitu udah nih kalau misalnya lo build nah sekarang ini gua bakal ngetes segede apa sih demikin Hilda kalau gua pakai build Assassin gua nyoba dikasih nah si Hilda ini yang bikin dia unggul dari Assassin lain ada dua yang satu Assassin dia ini mode build Assassin keunggulannya ya dia kalau misalnya ngumpet ya lu udah beritahu kalau dia ngumpet dia dapet shield sama lifesteal nggak ada Assassin yang dia ngumpet dapet lifesteal sama shield segede Hilda ya kan atau nggak ada nggak ngerti deh gua juga belum terlalu ini kan nah sama ultinya nah ultinya dia semakin banyak lo ngekill semakin banyak lo ngekill dan semakin banyak lo ngebantuin asis lo damage-nya itu semakin sakit dan kalau temen lo kalau ada orang yang bisa ngestorm knockback atau gimana dan dia juga ada skill knockback itu damage ultinya itu makin sakit nah ini yang bikin gua tuh penasaran oh ini pasti kalau di build Assassin lumayan nih ya kan kita coba nih dengan nih diendim si Asgardian abangnya abangnya Thor temennya Loki abangnya Thor oke fix nah ini makanya sekarang gua bakal nunjukin ininya apa nih BSS build suka-suka udah suka-suka gua oke gimana juga nih tapi tetep ngotak karena ya itu yang gue bilang lo harus tahu semua fungsinya nah kenapa gua pakai rapid boost karena rapid boost karena ini buat nambahin kecepatan dia karena kecepatan awalnya Hilda ini emang nggak begitu cepet jadi gua pakai rapid boost nah kenapa gua bikin Blade of Despair awal-awal karena dia damage awalnya itu gede banget di early game tuh gedenya minta ngomongin pokoknya lu dihantem Hilda hidup lu tiba-tiba kacau anjir udah tiba-tiba pengangguran anjir kacau lah hidup lu pokoknya nah ini kalau misalnya gua bikin spell attack dan attack speed buat attack speednya si Hilda ini makin cepet juga soalnya karena dia tank kan dasar attack speednya emang jelek jadi base attacknya itu motion base attacknya jelek jadi gua pakai Blade of Despair buat tambahin di damage di awal udah sakit banget nama tech speed yang kedua kenapa bersiker Fury ya karena ini tuh buat nambahin critical change ya kalau lu misalnya membuat Assassin harus cepet matinya kan ya kan ya itu kalau salah satunya cara buat mematikan cepet kalau pakai itu ya buat harus ada critical channel nama physical tech jadi ketika hits Inggris hero physical tech berlima persen last for 2 second jadi kalau kalau misalnya lu apa namanya physical tech tuh nambahin 5% dong sih tapi di plus 40 crit damage aja ini udah sakit banget dan nah ini ini yang item corenya menurut gue ini soalnya item paling berguna se-indonesia raya merdeka dunia akhirat lah pokoknya itu paling guna nih karena dia tahu nggak ada apa kalau mau gua ada semuanya ada aja lu physical tech mana Regen HP kemudian Redaction movement speed lifesteal habis itu karena ini habis attack 85% bakal jadiin DMG lu jadi tru DMG lu bayangin abis ulti berdum ya kan udah mah hidupnya jadi berantakan habis itu ditambahin sama DMG lu jadi tru DMG udah nggak peduli Armor 20 defense masuk DMG lu pasti mati MM gitu-gitu pasti mati dan ini DMG juga sakit kalau misalnya keteng nah kalau Scarlet Phantom karena kalau misalnya makin kesini makin ke akhir-akhir nih shieldanya tuh DMG apa skillnya tuh nggak begitu sakit Nah gue gue mandarin basic DMG dia jadi skillnya itu cuma buat ngelambatin sama knockback habis itu habis-habis itu gua pukulin pukulin pak 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 apa-apak ulti-ultinya sakitnya bukan main tuh ya Allah lebih sakit dari diputusin pacar lagi sayang-sayangnya udah paling sakit hidupnya aja nah ini DMG Hunter Sword nih karena makin kesana kan nanti makin sakit kan sih itu kan sih ya ayah sakit HP yang juga makin gede makanya gue pakai ini buat ngimbangin jadi dari awal-awal sampai akhir sakit gue dari awal dari akhir sakit kayak hubungan lu pada dari awal sampai akhir sakit ini hapus kejam pacaran ini sudah nah ini kayak kalau misalnya pakai ini udah lu bakal Isido udah gere-gere-geg deh pokoknya udah GG dah gara Shiba pasti Tishima pokoknya ketemunya Tishima nah ini oke habis ini lu enggak habis ini lanjut aja langsung ke gameplaynya Oke enjoy the show boy yo ini kita lagi nunggu buat masuk ke gamenya tadi setelah gua jelasin apa apaan aja bikinnya ini kita coba di gameplaynya semoga bagus jadi gua tuh Hai ini apa namanya kenapa gua milih Hilda buat jadi asasin itu karena sakit ya minta ampun lu lihat aja ini di awalnya terlihatnya nah ini keunggulan dia juga nih kalau misalnya ini kan gua berdua oh misalnya lu lagi sendiri lu pengen ngehantem apa itu namanya itu keriputan udah tinggal masuknya semak semak kagak berkurang darah lu langsung udah emang udah the best hidup ini orang karena dia ini diem-diem bangsa diem-diem ini dia nih senjatanya strongbreaker takno saya meletup aja apalagi bocah-bocah begini nih mah ya ini kelomangan mah ya ampun kelomangan bener bentar wet ini mah kelomangan tuh dia emang best damage awalnya sakit banget bingung gue kayak emang-emang di tank tapi faktornya itu lebih dominan sih kalau menurut gua karena dia emang DMG gede tapi pas udah jadi tanky juga gede banget dia tuh sebenernya kebantunya sama shield sama life still 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 tinggi banget nih apa namanya nih Hero ya setelah leilap ke baju kawin batu bet berunti simak lo bolloh rasain tuh bolloh rasain bolloh rasain bolloh dan DMG udah gede betul di DMD many good garis hibah ngaps ngeps doi mah ketam ini hmm mulet nih dasat rom mereka hmm modar anjir lihat tuh langsung oke di skill 2 lagi darah asasin-asasin mm gitu mau udah langsung meninggal dunia tinggal dunia ngapin nalillahi gitu enggak lama kayak gue bilang tadi sakit ini dia nih saatnya deset rombre langsung ninggal dunia ini gue lagi bantuin ntar lagi nih ada lagi nih strong Breaker is on strong beka oke lama ini mau Fanny ke mau siapa mod biar mokat oke lama kayaknya kalau got nih udah nih pengen ngerasain lagi Wani dua kali kena strong Breaker nggak ngerti lagi ya nih dikutuk ke menjewus bukul hidupnya berantakan pengangguran langsung wani ngalaku ini hidupnya emang sakit banget tuh liat dari tadi tuh yang kayak darahnya darahnya padahal gue baru level 6 itu ini juga item itu belum kayaknya sih belum jadi ini deh belum jadi blood of despair gua lupa Wih itu sakit banget anjir nih liat lagi nih ya Lela ini gua dapet sampah anjir bukul nggak pake Lams meninggal langsung tekapar di hidupnya langsung kayak nggak berdaya udah hidupnya katro emang nih diajakin bewa ada pak 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 das diajakin bewa nama Lela pak pak luar lalu strong Breaker dak meninggal karena apa kan gue bilang tadi kan dia skillnya itu jadi nggak terlalu efektif tapi di apa namanya si besed make juga dibatuh ya jadi pukulannya itu yang sakit nantinya Pak pas low-level udah ada late game tuh pukulan yang sakit bukan skill gitu sakit tim minta ampun nanti langsung berantakan hidup pengangguran langsung anjir ke lama gitu loh nih lebih les Nah enaknya ini tuh dia masih ada tanki-tankinya samperin nama Lela nih minta emang di strong Breaker bukul nggak tahu deh kampaknya kampak etor nih kan abang-abang etor temennya Loki masih satu permainan nih meloki sama abang-abang etor eh banget iya dia abang etor nih mpoknya deh fix nih kalau misalnya di atasnya ada kakak etor dia kakaknya nih udah pemegang deril strong Breaker bisa ditendang gua batu bat untuk tuh kalau kena tuh strong Breaker selesai hidupnya ya nih gue tau nih jangan kan hero ntar nih fontennya ngeletup sama strong Breaker tapi tetep ya kan nah ini karena mukil nggak baik mau dewa lu mau siapa mau sejago apa janganlah mukil kurang-kurangin mukil mukil nggak baik buat kesehatan tuh lihat tubuh lu mukil pengen sombong pengen kelihatan bagus aja di record bangset jadinya matikan tuh nah ini kalau misalnya lu mau ngikutin build ini lu tuh harus cepet di awal jadi maksudnya lu teman-temannya terus di awal karena emang dash damage awalnya gede banget ya balik makanya gue bikin ini kan bikin nah ini korban selanjutnya strong Breaker jadi kalau mau bikin build ini ya gelu gua nggak usah sarinya nggak usah ngikutin gua lah pokoknya lu harus bikin sendiri senyaman-nyamannya lu lu jangan ngikutin gua ini tuh gua cuma yaudah buat suka-suka gua aja gitu makanya kalau misalnya lu mau bikin sesuatu lu juga harus pelajarin item-itemnya yang kayak kemarin gua bilang ini jadinya kayak gini nih si Hilda nya sakit banget sakit banget gua ngandelin ulti sama eh kecepatan dia mukul nantinya bukan skillnya skillnya tuh karena skillnya cuma gua buat dia ini lifestyle tuh kayak tadi sama buat ngelambatin orang itu doang bedanya di strong Breaker ini sakit minta ampun gila bihung langsung teka perlu dia jadi mayat langsung langsung ada keranda mayat dateng pokoknya Hilda deketin nih ke kapok set keranda mayat dateng duk meninggal langsung di bawah inna lilahi langsung deh kalau terlalu mau itu janganlah pokoknya lu bikin sendiri buat apa Hero yang pengen lu itu banyak jadi misalnya ada ada beberapa buang kontennya meletup langsung langsung ya kan itu animenya divini nyerah ya karena semoga lu bisa bikin gitu sendiri ya kan lu bikin gitu sendiri habis itu lu enjoy main ML enjoy be yourself pokoknya kalau suka video ini lu like subscribe kalau enggak ya udah nggak apa-apa yang penting gue enjoy jalanin hidup tuh be yourself oke bye